Gereja Katolik Redeptor Mundi Surabaya melaksanakan secara sehan lintas agama dan kepercayaan. Kegiatan yang masih dalam satu rangkaian giat ibadat Misa Bahasa Jawa ini rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu kelima. Seksi Hubungan Agama dan Kepercayaan HAK Gereja Katolik Paroki Redeptor Mundi, Joseph Maria M. Husni Tamrin mengatakan, kegiatan ini memiliki tujuan yaitu menebalkan rasa toleransi antarumat beragama. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan syarat untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya Jawa di Surabaya. Kegiatan ini adalah sambung rasa dari semua teman-teman lintas agama yang ada di Kota Surabaya untuk menjalin sebuah kebersamaan dalam kebudayaan yang diadakan oleh teman-teman dari kerasulan umum Paroki Redeptor Mundi. Di Surabaya memang kota yang sangat bagus yang bisa menghargai sebuah toleransi beragama dengan jaraknya moderasi beragama. Sudah tercipta mulai dari Kerajaan Majapet sampai sekarang. Kegiatan serasehan kali ini, Gereja Katolik Paroki Redeptor Mundi turut menghadirkan narasumber di antaranya Kyai Haji Dokrandes B. In. Abdussalam, pengurus PCNU Lamongan, Romo Alois Budi Purnomo dari Keuskupan, Semarang, Romo Sekolah Stikus Agus Wibowo, serta Romo Fikep asal Surabaya Barat, pemerhati kebudayaan. Dari Surabaya, Rama Surya Permana melaporkan.